Ya teman-teman, terkait strategi penyelesaian permasalahan nilai batas atau boundary value problem pada kuliah Electromagnetics, ini saya bagi-bagi tips ya. Yang pertama ada 3 hal yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masalah boundary value problem. Yang pertama adalah kita harus menentukan persamaan differential yang tepat, yaitu kita menggunakan persamaan naplas atau persamaan puasong. Nah ini bedanya hanya di row V saja ya, kalau misalkan row V nya itu sama dengan 0, maka kita gunakan persamaan puasong. Kemudian yang kedua, solusi persamaan differential dengan teknik yang tepat, jadi nanti setelah dapat persamaan differentialnya kita kerjakan, sehingga dia dapat solusi. Kemudian yang ketiga, kita harus punya kondisi batas yang diketahui, dan ini biasanya diketahui dari problem yang kita selesaikan. Kalau seandainya problem tersebut tidak memiliki informasi kondisi batas, maka kita tidak bisa selesaikan permasalahan ini. Oke, itu mengenai 3 hal yang harus dipenuhi. Sekarang langkah umum. Nah ini yang paling penting nih. Langkah umum menyelesaikan permasalahan nilai batas. Nah yang pertama, teman-teman pilih menggunakan persamaan laplas tadi ya, yang ini ya. Row V sama dengan 0 atau persamaan puasong jika row V nya tidak sama dengan 0. Nah kemudian selesaikan persamaan laplas tersebut dengan cara, ada dua. Yang pertama, yang A ya, integrasi langsung. Jadi ini ada syaratnya ketika V adalah fungsi satu variable. Misalkan V sebagai fungsi C begitu. Ini satu variable. Atau yang kedua, kalau diketahui ternyata V nya adalah fungsi lebih dari satu variable. Misalkan V fungsi dari row C sama Z ini dalam koordinat silinder ya. Maka kita harus menyelesaikannya dengan cara separasi variable. Nah nanti kita kalau misalkan selesaikan dengan cara seperti ini. Ini ada catatan bahwa solusi yang dihasilkan pada langkah satu ini itu belum unik. Nah kenapa disebut belum unik? Karena masih diekspresikan dalam bentuk umum gitu. Jadi masih ada yang kita sebut sebagai konstanta integrasi. Nah misalkan sebagai contoh ya. Misalkan saya punya potensial V sama dengan A, C, nah ditambah B. Nanti biasanya bentuknya seperti ini. Dan A dan B itu adalah nilai dari konstanta integrasi tersebut. Nah teman-teman punya tugas selanjutnya adalah memasukkan nilai batas. Kenapa kita harus memasukkan nilai batas? Agar nilai A dan B atau yang kita sebut sebagai konstanta integrasi ini dapat diketahui nilainya. Jadi kita dapat nilai dari konstanta integrasi. Misalkan nilainya yang mungkin 0 atau 2 dan seterusnya. Tergantung dari nilai batasnya lah. Jadi nilai batas ini sangat penting sekali. Oke, kalau misalkan sudah dapat maka kita tidak menyatakan lagi dalam variable A dan B. Tapi kita sudah punya V misalkan ya. A nya sama dengan 2 berarti 2 Psi. Misalkan B nya sama dengan 0 berarti plus 0. Jadi kita dapat V nya sama dengan 2 Psi. Nah ini sudah kita sebut sebagai solusi spesifik. Oke, kalau sudah dapat V. Kalau misalkan kita ingin tahu berapa median listriknya. Maka kita gunakan hubungan median listrik dengan potensial. Dengan operator del ya. Jadi E sama dengan min del. Ya ini operator del ada faktornya. Min del.v. Oke, terus kalau misalkan diperlukan. Nah ini tergantung dari permintaannya ya. Permintaan dari permasalahan tersebut. Jika misalkan ditanya berapa sih muatan. Nah, kita kan berarti kita sudah tahu median. Kita ingin tahu muatan. Nah ini bisa diselesaikan dengan hukum Gauss ya. Integrator tertutup dari E dot D S sama dengan Q in per epsilon 0. Atau teman-teman juga bisa gunakan integrator tertutup dari D dot D S sama dengan Q gitu ya. Karena dengan catatan kita punya D itu sama dengan epsilon kali E. Oke, nah kemudian yang kelima. Ini juga kalau diperlukan. Kalau diperlukan kapasitas C. Jadi biasanya kita misalkan punya dua benda begini ya. Dua benda plat misalkan. Atau begini dia bentuknya. Nah ini ruang di darah sini nih kita ingin tahu berapa sih kapasitas C. Karena terus susun dari dua plat itu ya. Atau dua lempeng gitu. Jadi C nya sama dengan Q per V. Jadi kita tahu berapa Q, berapa V. Maka kita tahu kapasitas C dari benda atau kita sebut mungkin kapasitor lah. Oke, itu adalah tips mengerjakan permasalahan boundary value problem. Dengan Laplace ya, persamaan Laplace atau persamaan Puasong. Ini general rule nya. Dan kita selalu pakai dimanapun permasalahannya. Mungkin disini teman-teman harus sering latihan. Karena teknik integrasi nya ini. Teknik integrasi ini memang perlu metode khusus lah. Memang ada beberapa problem yang teknik integrasi nya mudah. Tapi beberapa juga cukup sulit. Dan itu harus dilatih gitu. Harus kita sering-sering ya. Oke, sekian dulu dari saya. Mengenai strategi penyelesaian permasalahan nilai batas. Atau boundary value problem. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Jangan bosan-bosan untuk tetap belajar ya. Semoga ada bisa sukses di masa depan. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax